Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elita Loina 21 Pada video kali ini, saya akan mengangkat tema pin up makeup look Seperti ini ya, versi saya Tapi saya gak sendirian Karena saya akan berkolaborasi dengan dua dari anggota Indonesian beauty vloggers Yang pertama, Claudie Pertama kali saya memulai video Youtube Saya udah kenalan sama dia Walaupun subscriber dia udah ribuan Tapi dia mau menerima aku Dan yang kedua adalah Enda, ini adalah makeup artist Yang menurut aku talented banget Karena pada saat pernikahannya pun Dia makeup sendiri, oh my god Oke, kita langsung mulai aja ya Pertama, saya sudah mengenakan pelembab dulu Lalu sekarang saya mengenakan foundation Disini saya menggunakan Clinique Beyond Perfecting Foundation Concealer 2-in-1 Kemudian saya ratakan menggunakan Zoeva Brush Yang Silk Finish This is absolutely my favorite foundation brush at the moment Lalu saya akan mengenakan concealer dari LA Girl Yang Pro Conceal warna Classic Ivory Saya kenakan di bawah mata Terus di tulang hidung, di dahi Kemudian sedikit di dagu Lalu saya ratakan menggunakan Disini jari manis ya Ini enak banget Kenapa gak perlu brush Ya bisa juga sih kalau kamu pengen pakai brush Tapi disini ngeblendnya tuh gampang banget Lalu saya set dengan powder Ke bagian-bagian yang sudah dibubuhkan concealer tadi Tahap selanjutnya adalah contouring Disini saya menggunakan teknik contouring powder Kalau kamu pengen dilihat Kamu bisa disini ya Klik linknya Untuk full video step by step Contouring and highlighting Sekarang kita beralih ke mata Jangan lupa gunakan eyeshadow base Supaya warna yang kamu kenakan Nanti bisa lebih pop out Disini saya menggunakan Eyes on 70s Dari BH Cosmetics Saya suka banget Karena warnanya tuh pigmented ya Dan harganya juga terjangkau Lalu disini saya ambil warna coklat Saya kenakan di lekukan mata Nih seperti ini Saya kenakan di seluruh lekukan mata Kemudian saya ambil coklat yang tua Dan saya akan kenakan dari ujung luar Sedikit saja sampai tengah lekukan mata Seperti ini Supaya memberikan kesan yang lebih dalam aja Untuk di kelopak matanya Saya kenakan warna putih Dan saya campur sedikit dengan warna light pink Oh iya Kamu bisa melihat semua list produk yang saya pakai Di description box Jadi pastikan kamu baca description box Di bawah video ini ya Kemudian saya mengenakan gel eyeliner Yang dibantu dengan kuas Untuk membuat winged eyeliner Mungkin buat sebagian dari kamu Bikin winged eyeliner ini PR banget ya Harusnya main di mata kanan dan mata kiri Tapi kayaknya kalau latihan terus Pasti bisa deh Kas dari makeup tahun 50-an ini Salah satunya adalah alis yang lancip Disini saya mengisir seluruh alisnya Ke arah bawah dulu Supaya bisa menggambar lancipnya Dengan lebih mudah Saya mengenakan disini Slick brow kit yang warna dark Kemudian sekarang saya frame dulu deh alisnya Kalau udah dapet frame yang diinginkan Kamu bisa tebalkan alis kamu Dengan warna yang gelap Disini saya memakai eyeshadow warna hitam Setelah menebalkan alis selesai Jangan lupa disisir kembali Supaya rambut-rambut alisnya Kembali ke posisinya Disini saya menggunakan NYX Wonder Pencil sebagai concealer Untuk menyamarkan rambut-rambut halus Yang ada di alis saya Kemudian disini saya bubuhkan Eyeshadow warna putih Supaya tulang alis kita Lebih keliatan menonjol Kemudian menggunakan kuas mata Yang pipih saya mengambil warna coklat Yang sama seperti dilekukan mata Disini saya kenakan Di garis bawah mata Kemudian ambil pensil mata Disini saya menggunakan NYX jumbo pensil Yang warna putih Kamu kenakan Di garis mata Bagian bawah Lalu saya akan mempersiapkan diri Untuk mengembangkan bulu mata palsu Saya jepit dulu Lalu saya kenakan Mascara Pada bagian atas Dan bawah bulu mata juga Sorry ya Kalau ada yang terganggu Dengan suara aku Yang rada bisik-bisik Itu karena Aku lagi ngemenin baby Tidur Jadi takut ngebangunin dia juga sih Lanjut ke bagian pipih Saya pilih blush on Yang warnanya terang Disini saya memiliki warna orange Kalau kamu punya blush on Warna merah Itu pasti lebih cocok lagi ya Nah disini Dia malu-malu Mengenakan blush onnya Karena zaman dulu Orang mau pakai blush on Itu keliatan banget Kalau dia tuh pakai blush on Seperti itu Untuk bibir Saya mengenakan Pensil bibir Terlebih dahulu Pertama Supaya Lipstick yang dipakai Itu tahan lama Warnanya Yang kedua Bisa memudahkan kita Untuk mengenakan lipstick Supaya Nggak keluar-keluar Dari garisnya Lalu saya kenakan highlight Warna same pink Disini saya kenakan Di atas tulang pipi Seperti ini Kemudian juga Di ujung hidung Oh iya Satu lagi Biar tampilan lebih maksimal Jangan lupa Kenakan beauty mark Disini saya Mau bikin Tai lalat Pakai warna Yang coklat tua Nggak pakai warna hitam Supaya lebih natural Seperti itu Jangan lupa Comment Like Subscribe Dan share video ini Kalau kamu rasa Bermanfaat Dan semoga Berkenal di kamu ya Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Tchuss Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya